Oke guys, kembali lagi bersama kita, How Will On Music Disini kita bersama dengan... Minta, Bang Erika Nah, kita mau unboxing dan review wireless plug dari NUX Tipenya apa ya? Base 10 ya Jadi tipenya tuh Base 10, ini produk terbaru dari NUX Nah, kan kita udah sering lihat ya Di pasaran-pasaran kan ada yang terkenal banget tuh merknya Saramonic Nah, Saramonic tuh harganya sekitar 1,7 yang paling murah, 1,7 juta Nah, ini cuma 1,4 jutaan guys Dan kita mau review suaranya gimana dan dapet apa aja, coba mendekat Ini mungkin bisa dijelaskin ya Nah, bisa dijelaskin? Dapet apa aja? Ini dapet kabel untuk ngecasnya Nah, betul Yang pertama kabel buat ngecas ya Diminggirin dulu kesini Nah, terus ini buku panduan Pastinya dapet buku panduan Manual book Oke Dapet filter juga Nah, filter ini gunanya buat apa ya filter ini ya? Supaya nyaring suara Jadi, apa namanya biar nggak bising Nah, nanti ini dipasang di alat mic-nya Nah, terus yang utama Yang utama dapet apa ini? Ada apa namanya? Nah, yang satu transmitter Receiver Nah, jadi satu transmitter dan satu receiver Yang receiver ini yang nanti bakal dikonekin ke handphone kalian atau kamera kalian Betul kan, coba ya? Betul Nah, terus yang ini yang dicentelin Ya dicentelin Itu mau buat mic-nya Oh iya, dicentelin itu apa bahasa Indonesia nya? Gantung Ya, digantung Yang bakal digantung dipakai di kalian gitu Kayak bisa dicepit Ini ada jepitnya ya? Nah, ini ya Nah, nanti ini Nah, nanti ini Yang buat Nah, nancepin ini ya apa? Filter Filter Filternya Nanti ini Coba sampe-sampai klub gitu Coba tontonin jepitnya Itu buat itu Buat ke kameranya tuh Ketinggalan Apanya? Ini tuh buat ke kameranya tuh Yang hitam Nah Oh ini dapet juga? Iya Nah ini guys, lihat-lihat ini Nah, jadi kalian juga dapet Ini Ini yang buat nyantolin ke kamera Jadi kalian bisa pakai ini ke kamera ya Keren ya? Wow Wow Ini nih Bentar Berarti ini gini ya? Masangnya gimana ini? Nah gitu Wah Praktis ya? Iya Praktis banget ya Jadi nanti ini buat digantungin di kamera ya? Nah Jadi satu receiver, satu transmitter Udah lengkap sama filter Ini kabel casenya Nah ini gunanya apa ini? Bisa dijelasin mungkin? Ayo Ini untuk menghubungkan ke kameranya Kalau yang ini buat ke HP Salah Ini 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 tadi Ini yang buat normal ya? Ini yang single-single Kalau misalnya mau dipakai ke HP Karena apa? Ini udah ada 3 ya 3 itu namanya apa ya? Kalau biasanya 2 kan stereo Iya Kalau 3 itu buat mic nya satu Oh iya Nah Terus Kalau yang ini Itu Kabel yang udah disediakan Untuk misal kita itu mau mic nya itu dua Jadi Yang ini ya Jadi kalau transmitter nya mau dua Misal mau beli satu lagi gitu Transmitter nya aja itu bisa upgrade Kabel nya udah disediakan Keren kan? Nah Terus Ini yang buat nanti nancep ke HP yang kita praktekin Sama-sama Nah Dapat apa lagi? Apa ya? Kartu garansi Kartu garansi Ini dapet kartu garansi ya Pastikan kalian beli dapet kartu garansi Nah Ini Ini kartu garansi juga tapi yang internasional Ya Gitu Nah terus apa lagi ini? Berarti bukan iBook Nah ini manual Manual berbahasa Indonesia Oke Nah Terus Tempatnya ini juga Keren ya Tempatnya ya Jadi dia bisa kayak Pocket gitu ya Kan Bisa udah dibawa Dengan barang yang segini banyaknya Satu genggaman loh Ya kan? Warnanya juga keren Ya kan? NUX dong Nah NUX sendiri juga punya Transmitter kayak gini Mic sih Mic wireless Untuk saksofon Saksofon Bagus itu suaranya Nah Yang kalian denger selama Dari tadi ini kan Mic dari HP apa itu? Itu HP itu guys? iPhone iPhone berapa bro? iPhone jadul iPhone jadul iPhone jadul ya itu Enggak lah itu ya bro Serius serius iPhone 11 iPhone 11 ya itu ya Dan sebentar lagi kalian bakal dengerin suara kalo pake ini gimana Yuk Satu Dua tiga Oke sekarang ini masih pake suara dari HP iPhone Kayak gini ya suaranya Gimana gimana? Tes 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 Halo 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 Ya seperti itulah Sekarang kita coba pake Mic itu Gitu ngomong Sekarang kita mau coba pake NUX Eh bareng bareng ngomong Satu Dua Tiga Sekarang kita mau coba pake NUX Oke guys jadi sebelumnya dulu ya Misal kalian mau cocokin dapet apa aja itu sebenernya udah ada disini ya Ya keliatan ya Iya Jadi udah ada disini Dapet apa aja Pastikan semuanya dapet Jangan sampe ada yang gak dapet Climb aja langsung ke tokonya ya Terus Ini ya Kita coba rakit ya Oke coba aja rakit Ayo gimana Ini dulu dipasang Mungkin tapi kalo di dalam ruangan Gak perlu ya kayak gini ya Kita coba pasangin dulu Dan nanti kita coba bandingin suara Di outdoor Tanpa filter dan pake filter gimana Oke Dan kita kan gak pake kamera Jadi kita gak pake ini ya Yang gini dulu Nah Kabelnya kan ini juga gak kepake ya Karena kita pake satu Transmitter Nah Ini nanti yang nancep ke iPhone iPhone jadul ya tadi ya Iya Oke Nah ini Ini Nancep ke Ini tuh dicopot dulu kok Nah ini dicopot dulu Oh dicopot dulu Oke Jadi sebetulnya kalian tuh dapetnya kayak gini guys Nah Tapi kalian harus nancepin gini Ini sebenernya ketukan gak apa-apa kan Intra ini sama ini Gak apa-apa Gak apa-apa kan Ternyata mencetnya harus lama ya Ternyata mencetnya harus lama ya Iya Teken Sampai Muncul NUX tadi ya Nah ini mencari signal Nah kalo mencari signal yang satunya juga harus dipencet ini Nah Nah Sampai Lightnya warnanya Hijau Hijau Oke Ini Dideketin dulu aja gak apa-apa Terus taunya udah 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 Apa namanya Tersambung gak itu Dari sini ya guys ya Bisa lebih deket ya mungkin ya Ketika kita ngomong Coba ya ini ngomong Halo Ya keliatan ya Ada suara dia udah gerak Berarti tandanya udah tersambung ya Iya Oke Nah seperti itu Nah Disini juga kalian bisa lihat displaynya ya Ada Apa aja nih Bisa dibaca ya Ini logo apa ini Baterai Iya Iya baterai Oke Nah Terus ini signalnya ya Signalnya full ya ini ya Berarti tandanya sangat-sangat Sangat kuat Signalnya Nah nanti kita coba juga Seberapa jauh Transmitter ini bisa Berfungsi ya Oke Terus itu Cara nge-mute nya kok itu didekan kaitan Oke Si Yang punya iPhone ini Juga tau ya ini ya Cara nge-mute nya ya Gimana cara nge-mute nya tadi Ditekan ini sekali Ditekan ini sekali Langsung logonya disitu berubah Langsung Logonya berubah Nah signalnya langsung Hilang ya Jadi ini kalau misalnya kalian gak mau masuk suaranya ya Ya Itu bisa di-mute Tinggal dipecet-cetek gitu tau ya Nah Oke Fiturnya ya udah Lepat ya ini berarti Oke Dipasang lagi Ini filternya Nah Yang ini tadi ya Jangan salah ya Ini yang tiga garis Ke Ke handphone kalian Yang ini Ke Mana ya Ke ini ya Ya Jadi ada logo Earphone Nah Kalau ini buat nge-charge ya guys ya Cuman dua kok Gampang Oke Langsung kita colok Ke HP Nah Kalau misal kalian iPhone ya Pasti kalian punya yang namanya Transmitter kayaknya Eh Apa ya namanya Ya Kayak gitu Oke Colok Nah Boleh dipegang Kita coba ya Ini jarak berapa ini 2 meter dulu Coba jarak 2 meter Nah Coba ngomong Tes Nah Jadi Boleh taruh di tengah sini mungkin ya Nah Coba kalian berdua ngomong Sekarang ini suara yang kalian dengar adalah dari NUX Oke Dari NUX ya ini ya Jarak 2 meter Kita mau coba Mudul lagi Berdiri coba yuk Kita jalan-jalan keliling dulu ya Nah Sekarang kita udah dibawa guys Halo 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 Hai Dan kita akan nyoba ke seberang sana Siap 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 Oke Nah ini kita dibantu sama Pak Wen ini Nyeberang ini Halo 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 guys Jadi kita ini sekarang posisi Di tengah-tengah Di tengah-tengah Jalan raya Kebunan jalur jalannya ini ya Iya Nah Terus yang kalian lihat ini apa sekarang Toko Balihawila dong Toko Kira musik Siap Ini jaraknya kenal berapa ya Ini ya Berapa 40 meter raya Oke Nah sekarang Kasih coba kesini Kita mau ke seberang Kita mau ke seberang lagi guys Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Ya kita bakalan jelas gak ya suaranya Kalau kita mundur lagi Yuk langsung aja Oke Oke Jarak 50 meter Ya sekarang ini Kita udah jarak 50 meteran Kita gak tahu Gimana hasil suaranya Kita akan tahu Bakal jalan semakin jauh lagi Ya Jalan semakin jauh lagi Yuk 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 Kita akan coba Jalan lebih jauh lagi Ini Jalan semakin jauh lagi Jalan semakin jauh lagi Jalan semakin jauh lagi Kalau Kalau 60 meter ya Ya 60 meter Jalan semakin jauh Tidak bakal Tadi kita udah bandingin Pake jarak ya Sekarang kita mau Bandingin pake filter sama tanpa filter di outdoor Gimana suaranya Yuk Let's go Oke Di luar kan rame ya ini ya Ya Ada suara angin mobil Banyak lah kendarakan ya Nah ini Dengan filter coba ngomong Ini suaranya masih pake filter ya Ini udah di outdoor kita Ini kita juga udah di outdoor Ini tanpa filter dan Sekar lagi kita mau lepas filternya Bilang Sebentar lagi kita mau coba Sebentar lagi kita mau coba tanpa filter Oke Yuk dicoba lepas ya Nah coba lepas Nah sekarang kita ngomong tanpa filter Sekarang kita lagi ngomong tanpa filter Dan sekitarnya di outdoor Jadi rame gitu suara Gimana apakah beda ya nanti ya suaranya ya Iya coba kita cek Coba kalian dengerin tadi gimana bedanya Coba kalian dengerin Coba nanti kalian dengerin gimana bedanya Gimana tadi Capek gak keliling Lumayan Capek capek Udah sampe 100 meter tadi ya lebih ya Bahkan kita sudah sampe Mal lagi yaudahan ya Nah Kan gak bisa dibilang ini barang bagus apa enggak Kalau gak dibandingin sama spek aslinya ya kan Iya Nah penasaran gak sama spek aslinya Enggak salah dong Nah coba kamu cari nih Ada tulisan gak disini Tulisan berapa jauhnya gitu Berapa jauhnya yuk ayo Bisa sampe berapa jauh signalnya ya Nah ini kan alat vlogging ya Sebenernya vlogging itu gak perlu jauh-jauh Tapi kalau memang Dia butuhnya Ya buat ngeprank juga perlu udah jauh-jauh ya Biasanya tuh Kalau untuk merek-merek lain itu Kita gak usah sebut lah Merek lainnya Nah itu biasanya sekitar 5 Tiga puluh Tiga puluh Dua puluh meter sampai tiga puluh meter lah Itu pada umumnya Ini berapa Nah betul Jadi ada tulisannya ini Kurang dari seratus feet Yaitu tiga puluh meter Jadi tiga puluh meter ya ini ya Ya Nah sedangkan tadi kita udah nyoba Tadi coba nanti dicek ya Berapa meter ya itu ya Sebenernya kalau tadi kita lihat Signalnya masih nyala tuh sampe lima puluh meter loh Bukan sampe nyebrang tadi 50 meter Mungkin karena ini masih baru mungkin ya Tapi Dengan Kita gak tau ya Ini pasti awet deh Apalagi juga ada garansinya ya Dan kita udah nyoba Untuk kualitas pertama kalinya dia udah bisa 50 meter ya Iya kan jadi kita udah 50 meter Gila ya Walaupun tulisannya cuma 30 meter ya Oke kayak gitu Terus apalagi ya Baterainya Baterainya bisa berapa lama ini baterainya Empat jam Bisa bertahan selama empat jam Itu udah lebih dari cukup gak sih Buat vlogging Mana ada orang vlogging sampe empat jam gitu ya Iya kan Pasti capek ya Gitu Jadi gimana Worth it gak buat dibeli nih Worth it banget Worth it banget Selain harganya murah Jaraknya bisa sampe 50 meter loh Dan bagus banget suaranya clear Oke See you Bye bye